Hai muka ini saya enggak asing Ki masih inget enggak Ki kalau saya masih inget kamu saya kira kamu sudah modar kamu Escobar gimana kabar kamu biasa aja genggamnya itu dendam lama-dendam lama tapi yang jadi pertanyaan kenapa kamu bisa sama bapaknya Verdi jadi begini ceritanya Bang Reng saya mau tanya ini ini musuh saya ini dari dulu ini begini ceritanya ya sudah ceritakan saya masih sabar ini dengarkan dulu ya begini kronologisnya semenjak saya tahu Cik Belangu berkhianik kepada kami begitu amat sangat sakit sekali hati kami ya jadi saya punya rekan saya datangi dia saya minta mohon dengan amat sangat minta tolong kepada dia agar bisa membantu saya kamu tahu kalau dia ini musuh saya ya kamu tahu enggak saya tidak tahu ya sudah kalau memang tahu ini kebenaran dari babat habis ini disini jadi apa maksudnya disini dan saya punya daya gedor baru Oh semenjak punya rekan Escobar ini pembunuh berdarah dingin jadi jangan main-main Pak tua Escobar ini yang diandalkan jadi hilang satu tumbuh satu gitu tumbuh seribu malahan saya kira tadi Kimanggolo yang bawa kaki mau mau sebabat juga udah lama kita enggak ketemu ya Escobar ya udah siap kamu tumbang sama situ bangka ini terserah aduh-aduh enggak maksudnya kenapa ke tempatnya Cik Belangu rame-rame di kandang uang kambing uang lima juta yang kami kasih tempoh hari sebagai centeng kambing tapi dia tak berhari kepada kami menggunting dalam lipatan dibelikan kambing uang itu wajar siapa tidak sakit wajar kamu bayar dia dibelikan kambing tapi dia telah berhianat ya bukan berhianat dia sudah muak ikut dengan kau itu pak tua anak-anak buah kau omongkan itu jangan asal-asalan jangan mentang-mentang bawa Escobar kesini saya takut dengan Banggolo maaf Escobar seujung kukusnya nggak takut dari dulu saya nggak takut sama kau dia berguru udah takut saya hanya sekali gurunya jadi pergi jauh-jauh berguru berarti abangnya perdi ini merasa hebat punya daya gedur baru kan coba saya mau jelaskan dululah apa maksudnya itu di kandang kambing itu ayo omongin dulu ada orang itu maksudnya apa hei 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 coba kambing itu jangan ditarik-tarik nggak usah ditarik-tarik nggak usah ditarik-tarik ini uang kami coba itu turun-turun dari kena kambing turun-turun turun 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 diambil lagi sekarang pekerjaanmu puasnya kami kau itu bernihana eh jangan ditarik-tarik ini uang kami berdisa dulu gimana-gimana Cik Belange coba-coba saya kan udah tobat nih melihara kambing uangnya saya kumpulin beli kambing eh mereka ini dateng-dateng ngamuk-ngamuk mau minta merapas kambing peliharaan saya semua ini pekerjaanmu belum selesai kau itu pengkhianat enggak ini kambingnya dari mana duitnya dari mana dari mereka bagus pintar itu pintar terus nggak mingkutin orang lagi mereka marah-marah sama saya mau ambil uangnya lagi orang lainnya Allah kita ikut kami udah bertopak itu harus kalian woi uang kami Awas kalian ngomong semua kami kami Sita nggak ada sedikit mengganti kami kambing kalian udah kayak kambing kambing kamu 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 saya udah tobat bah saya maling harap kambing jangan bercut kembangnya udah biar dia ngomong biar dia ngomong biar dia ngomong saya mengharap kambing kenapa pergi ya apa juga datangin saya jelasin bah kan bagus kalau uangnya itu saya bikin kambing kok ketika saya sudah hasil begini mau diambil lagi tapi anda menusut di belakang cipelangnya menusut di belakang anda anda selainan kamu nggak bener kamu kamu yang nggak bener kamu nggak bener kamu jadi orang kamu bajingan semua kurang apa dari kami masalah sandang pangan papan dan kami turutnya semua ya kenapa emang salah di belakangnya beres kerjaannya nggak beres karena kamu orang semuanya jenggotnya juga nih eh nggak bakal beres sekalipun mendatangkan Escobar ini nggak bakal beres ha inget itu baik-baik kamu kamu escobar kamu bukannya kamu tobat kamu ini ternyata Escobar ini udah kenal sama kami memang masih di belakang kami jangan sok-sokan kamu Escobar dari dulu saya katakan sama kamu insap bertobat kerjaan yang bener tapi kamu malah dibayar sama bapaknya Ferdi emang nggak ada kerjaan yang bener lagi apa ngikutin undrong Tua Bangka ini ini bulan puasa saya enggak dapat duit tapi saya cari kebekal kambing-kambing punya apa kami bayar-kambing bayar uang bukan wakang karena duit kambing itu udah dibelikan itu apa Uang udah dikasih ada warah dengan Escobar apa kalau pengen duel nanti ada waktunya kita tentukan melakukan jadwalnya mau Escobar mau apa-apa mau siapa kek mau siapa apa-apa iya ini jadi yang dibanggakan kalian dibayar berapa lagi Escobar aku butuh bayaran aku tidak dendam lama Oh dendam lama ini memputus apa nggak pakai tidak membayar kopak ingin membalas tentang kepada kamu rey Oh begitu Oh begitu kalau bisa kau enggak dia saya karungin nanti yang ada mau Escobar momad gagu mau yono karung mau perdi mau bapaknya perdi cel bagi saya kalau sudah selesai bulan puasa rata kalian dengan saya rata dengan saya mulut kau iya ketemu dimana dimana saya ketemu segebrak nanti dendam ini bagaikan api dalam sekamnya pokoknya kalau belum leher dia itu pisah membadan kepalanya itu kita potong mimpi-mimpi kamu siang bagaikan mimpi siang bolong jangan bertantang-tenteng kita tentukan saja awas kita tidak akan bertarung hari ini ya nanti kita tentukan saya akan dia bertarung biarkan dia tarunggi kau yang setan kau yang setan habisin habisin Cik lawan Cik lawan Cik biarkan dia bagaimana rasanya senjata makan tua gula ular kepala dua anda ngikut Bang Ria pengikut dia Cik mati kau habisin Cik habisin Cik tak usah dipercaya benar-benar kita lihat dulu benernya Dini bikin muntah darah Cik yang penting kami ingin bikin muntah darah Cik apa hari ini ada tobat besok pasti belum ke kami lagi nggak mungkin nggak mungkin bagaimana nggak mungkin pulang sama kalian nggak mungkin lagi lebih baik ikut saya Escobar Bagaimana jangan lama-lama kau ikut dengan orang ini nanti kau jadi sampah sama orang ini lebih baik ikut saya daripada ngikut sampah cecurut ini saya baik-baik ini ini bulan puasa kalau kamu enggak dengar omongan saya segebak bala kamu nanti emak saya jangan disini boleh ke depan kita ayo depannya iya awas kamu kelabok kamu itu dasar nih itu harta kita orang-orang aja ajak kau Cibang hajar aja Cik perdi-perdi ada pengin perdi coba nih senjata makan Tuhan katanya kalian orang-orang hebat punya ini baku tangan udah lah kau punya anak kau udah hajar Cik kita tonton Ki biar senjata makan Tuhan apa-apa yang kita kotor-kotor di tangan kita ya ini kok bener-benernya nggak ada nguntungin hai 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 berarti bahwa selama ini dia ini bisa jadi mata-mata apa kok ya anak dia bener-benernya sakti juga cuman dia kan salah jalan kita daripada kita ngotor-ngotori tangan kan halah busak besok-besok besok sikat biar lebih enak tarungnya kita ya kalian lawan ciblanya dulu ya nanti dulu mau lawan saya ini nih masih nih kau biar kita coba dulu Ciblang ini ya iya iya jangan sampai disini biarkan lebaran di kambing ini eh lebih mahal lebih biasa jangan sampai disini berani jangan sampai disini tidak menang tidak 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 berani ya tidak nggak lain kong hai 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 Abang kau masukkan sini katanya kau punya seorang lagi eskobet maju kan sini umpah kau daripada ikut-ikut Fendi kita bisa juga lebih licik daripada mereka habis enci jangan banyak ngomonglah ajar gimana eskobar Pak tua kalian itu bakar rata nanti saya males ngotong-ngotorin tangan saya itu gimana enak enak bukan lawan dengan apa kita selesaikan gimana saat ini bukan ada ini anaknya Perdi di bapaknya bukan waktunya nanti saja Perdi 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 Sabar dulu sabar dulu bukan saling tepat hari ini bukannya sepat semuanya kita sabar dulu dari mana punya kau enak benar-benar dari kita-benar punya kamu emosi dengan dia jadi dia akan membuat kita emosi sabar sebagian kita tentukan tepur habis-habisan mungkin disini belum tepat benar-benar bukan berarti kami mengalah nanti saja nanti apa dengan Escobar yang akan turun tangan sebenarnya apa sangat geram sekali dengan kelakuan anda biarkan dimana ada gula disitu ada semut itu sifat anda pengkhianat menggunting kendaraan pelipatan menusuk dari belakang iya nggak benar kerjaannya apa yang tidak benar ah sandang pangan papan telah kami turutnya semua betul saya balas jasa ada jasa saya dibayar jasar saya disuruh bang saya disuruh bang nanti ada waktunya pengkhianat tetapi pengkhianat tetapi pengkhianat anda walaupun anda ikut bangun lampu daging menggolong sama jasa sifat anda tidak akan berubah pelonco saja pelonco saja dia Zaman sekarang Cipulange halal haram hantam di anjurkan di alam dunia ini untuk berbuat baik bukan hal-hal orang anaknya kau iya saya tadi masuk lembah hitam itu karena saya butuh gimana ah coba diam dulu kalian diam dulu jangan banyak omong diam dulu jangan banyak omong diam dulu nanti saya bikin bisu semua mulut kamu orang tau rasa kau aku masih sabar karena ini bulan puasa ya nah itulah kalian jadi apa gimana maunya lalu andalanya bulan puasa dikit-dikit bulan puasa bulan puasa nanti setelah lebaran kami tunggu buktikan saja itu seharusnya iya kan kepar kepar skobar baru tau rasa nanti gak ada urusan mas kawak si coba di dengerin penjelasan dari gimana maunya kamu skobar nanti kita tentukan jadwalnya oke kenapa masih dendam membara aku masih punya dendam amat oke oke seladennya iya saya selama ini sabar selama ini saya sabar ya saya tunggu bener kapan pun maunya saya tunggu dimanapun maunya saya tunggu karena saya nyaknya baik jangan sobat penjelasan 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 diam kalian kalian tau gak ini bulan puasa lagi lama lagi lagi alangkah baiknya untuk melakukan hal yang baik bukan hal seperti ini cita mencita kalau kami tidak mau mau apa kamu ya itu urusan saya kalau tidak mau sampai kalian mau itu juga urusan kami ingin menghadapimu Oh udah siap badan kau keremukan jelaskan sejati kita tempur habis-habisan Mbak Nabi berperang pada bulan Ramadan kapanpun Moes kalau memang kami zolim kami angkara murka siap kenapa tidak tebas aja siap saya berarti kami gagah nanti kita ketemu saja Oke kalau memang mau ketemuan silahkan pulangkan tapi kambingnya masa iya preman harga diri cuma sebatas satu ekor kambing nih Hai ada tenaga baru Escobar memang udah gatel juga tangannya pulangkan kambing itu pulangkan kambing itu besok Ayo kita ketemu saja gimana jadi gimana duduklah biar kita ngobrolnya jadi gimana gimana kita ngobrol baik-baik iya bagusnya kapan kalau emang situ ngomong apa-apa bulan puasa setelah kita bulan puasa itu serah jadi begini aja kita kan udah lama nih nggak ketemu kan kalian minggu dulu biar abar bicara Verde sabar dulu sabar ini masuk suara ini masuk suara sabar dulu oke tapi alangkah baiknya di sisa waktu puasa ini diam dulu kalian ini lebih baik ikut saya dengan bapaknya perdiah gimana Pak gimana saya ini masih baik ini karena ini bulan yang bener-bener baik berulang kali Bang Ring ya beratus beribu bahkan berjuta kali saya bilang dan saya ujarkan saya paparkan sebelum akhir hayat di kandung badan dan sebelum lepas dari tenggorokan nyawa saya tidak akan menerima tauban masih tidak mau mengerasa hebat wajar abad sombong abad gagah abad sakti abad kisatria wajar sombong setelah nanti kita habis buasa ini kita potong buktikan buktikan kalau yang bisa dipotong dasar buktikan diam dulu-diam dulu udah saat ini penggiannya tanda kita nanti habis lebaran pegang ngomongan saya ya kalau enggak seujung kuku kalian ngejengkang semua jangan panggil saya Bang Rilangku Cimanggolo serahkan turut satu ini ke kami iya silah iya silah jadi apa ini kalau kalian salah berikan dia ke kami di sate berdia jangan sampai lupa pakai bumbu merica ya pakai bumbu merica ini yang enaknya mantap ini nanti saya satekannya enaknya yang mengalami ketemu perutnya Bang banyak enggak ram ini sekarang udah banyak omong ya kita hormati bulan puasa walaupun kita bukan orang muslim ya kita hormati setelah habis lebaran baru kita cari benar oke kalau ribut gak ada guna kalau nongol sekarang kau masih bawa-bawa ilmu kau yang dulu kepametkan kaku lebih peruntung University ngomong bulan kuasa ngomong bulan kuasa Iya karena saya menghargai dia nggak punya papa buktikan awal jahat sabar apa sahabat-sahabat jadi emosi ini sabar Pak istighfar emosi istighfar jangan merasa sehebat kamu yang hitam kamu bilang ilmu hitam muka kamu yang hitam nanti oke jadi oke oke ya sudah kambing sudah kalian pulangkan kambing ya harga diri seorang preman hanya seekor kambing jangan ikut campur kalian emosi bener apa kayak gini sangat emosi campur lebih baik pergi dari sini terserah sabar oke kita lihat mulutmu adalah harimau saya selama ini sabar ya jangan pikir saya malah sama kalian itu ya ini bulan puasa apa ah ya 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 kalian ini pergi dari sini kita dipancing supaya emosi rupanya lebih baik kau lebih rasa kita dipancing emosi dengan emosi matang-matang kau kita akan mudah dikalahkan matang-matang boleh hati kita padahal tapi kepala tetap diingat bang relaku yang dulu kita pulang saja dulu di sekarang itu ya kita pulang saja kebalik di pada pokoknya bang relaku yang dulu kita ada dengan sekarang ya eskobar ayo kita pulang pulang ayo 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 kita pulang saja dulu ada eskobar kek mau apa kek pergi-pergi aja pergi-pergi aja jadi orang aper nih kau curut jadi orang segini kuat kalian itu nah segini nih cuman segini nih seujung kuku ini nih kalian itu ya beruntung kalian belum puasa beruntung belum puasa udah kau eskobar cengat-cengat kau aku sikat nanti kau enggak sadar kau ini eskobar ini bahaya juga ini ya dari dulu oke lah kita kita tutup dulu ya oke kita tutup dulu ya buat teman-teman semua semoga kalian siap selalu panjang umur murah rezeki ingat ini bulan puasa ini bulan yang sangat luar biasa jangan kotori badan kita ini ucapan kita dengan hal yang tidak baik ya segala tingkah laku harus belajar menjadi yang baik ya walaupun kami pun belum menjadi orang yang baik tapi setidaknya kita ingin belajar menjadi orang yang baik ya oke kita tutup video ini jangan lupa pantengin terus channel Bang Rilampung agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dan Kim Manggolo Cik Belange nanti katanya dengar-dengar mau mengikut jejak Bang Rilampung ya tobat ya nah nanti kita pikirkan ya buat Cik Belange kalau dia memang nanti mau ikut seperti kami dengan Bang Golo harus siap mental benar-benar siap insya Allah Bang Rilampung ya kalau memang benar-benar benar-benar buktikan dengan subscriber-suscriber Bang Rilampung ya subscriber-suscriber Bang Golo itu ya jangan bikin mereka kecewa siap ya siap ya oke kita tutup video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati